Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Polres Pamekasan Madura Jawa Timur menggelar apel pagi dalam rangka mendistribusikan perlengkapan Kampung Tangguh Semeru pada hari Kamis di lapangan Tembak X Polwil berupa alat kesehatan yang langsung diserahkan oleh Kapolres Pamekasan kepada Babin Kam Timas Dalam sambutannya, Kapolres Pamekasan AKBPA Pip Ginancar mengatakan pendistribusian perlengkapan Kampung Tangguh Semeru berbentuk alat kesehatan yang merupakan program dari pemerintah yang harus dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi virus COVID-19 sekaligus perlengkapan tersebut untuk menunjang anggota kepolisian dalam melakukan kegiatan agar sesuai SOP berupa desinfektan, alat semprot punggung, hand sanitizer selain itu ada kelengkapan kesehatan baju APD, masker, sarung tangan non-steril, sepatu boot, face shield, tisu kering, sabun cair, termogan, dan tempat cuci tangan bahwa hari ini baru saja dilaksanakan adalah apel bulan pendistribusian untuk alat-alat untuk Kampung Tangguh Semeru jadi memang ini salah satu materialnya dimana ini adalah bentuk program-program dari pemerintah yang harus segera dilaksanakan dalam melaksanakan penanggulangan COVID-19 ini jadi ini seperti dilihat sendiri bahwa perlengkapan-perlengkapan ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan anggota-anggota kami di lapangan supaya betul-betul dilaksanakan secara sesuai dengan SOP dimana disini juga ada selain masker, juga ada pelindung diri, juga penyempatan disinfektan, dan juga sepatu boot, dan lain-lain sebagainya seperti perlengkapan di belakang sini dan memang itu yang terus kita laksanakan selain sosialisasi, untuk adon edukasi, untuk masalah vaksin pihaknya berharap pendistribusian perlengkapan Kampung Tangguh Semeru ini sebagai bentuk untuk menanggulangi virus COVID-19 terlebih untuk mendorong program pemerintah seperti PPKM level 4 ini